Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Agustarina di Pembelajaran Geografi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi keruangan desa dan kota. Silahkan kalian simak video berikut. Bag 2, Interaksi Keruangan Desa dan Kota Yang pertama ada struktur keruangan desa dan perkembangan desa. Dimulai dari pengertian desa, istilah desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Desi, yang artinya tanah lahir. Desa terbentuk dari kumpulan unit permungkiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Ini merupakan contoh dari desa yang berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Desa Pariangan. Selain di wilayah pegunungan, desa juga terdapat di wilayah pesisir pantai, biasanya disebut desa atau kampung nelayan. Kawasan pedesaan dapat pula berbentuk kawasan agropolitan, misalnya kawasan puncak. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permungkiman dan sistem agrobisnis. Selanjutnya, syarat dan ciri khas desa. Syarat desa, pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan inisiatif masyarakat desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi desa. Selanjutnya, syarat-syarat pembangunan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014. Yang pertama, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Yang kedua, adanya jumlah penduduk. Yang ketiga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Yang keempat, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat desa. Yang kelima, memiliki potensi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Dan yang keenam, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau mali kota. Yang ketujuh, sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik. Yang kedelapan, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, ciri khas desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup besar Yang kedua, sektor pertanian atau agraris menjadi lapangan kerja yang dominan Yang ketiga, adanya hubungan yang sangat akrab antar warga Yang keempat, masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku Salah satu ciri khas wilayah pedesaan adalah didominasi oleh sektor pertanian Kriteria Kawasan Pedesaan Kriteria Kawasan Pedesaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Yang pertama, ada fungsi kawasan produksi kabupaten Yang kedua, sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian Yang ketiga, aglomerasi penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang, atau pengrajin kecil Yang keempat, tatanan nilai budaya lokal dan berfungsinya sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya Dan yang kelima, kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap Yang keenam, susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Yang ketujuh, kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang rendah Yang kedelapan, bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkungan alami Kawasan pedesaan dapat diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduknya Bisa kalian lihat pada tabel berikut Ada kategori desa terkecil, desa kecil, desa sedang, desa besar, dan desa terbesar Bisa dilihat jumlah luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk berdasarkan karakteristik desanya masing-masing Baik, cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini Ibu harap kalian benar-benar menyimak materi yang telah disampaikan Serta membuat rangkuman Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!